Tadi sebelum jeda kami sudah gambarkan kepada Anda bagaimana belanja dan juga pendapatan negara per Desember, per 12 Desember tepatnya. Nah apakah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara sudah efektif dilakukan pagi ini? Kita akan berbincang bersama Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Diri. Oke, ini kita bahas APBN mungkin ya cuma 12 hari mas di Desember ini dihitungnya, tapi beberapa sudah disampaikan, salah satunya adalah belanja yang belum mencapai target. Oke lah masih 12 hari ya, masih ada 18 hari lagi. Tapi terhitung juga sebenarnya kontraksi ini untuk belanjanya sekitar 4 persenan. Dari Kacamata Mas Joshua bagaimana? Ya tadi sudah disampaikan juga bahwa dari komponen belanja tersebut ada belanja KL, Kementerian Lembaga dan juga belanja non-KL. Yang saya lihat yang masih belum cukup optimal ataupun masih dibawah dari target ataupun dari purpose 75-2003 adalah belanja non-KL-nya tersebut. Dan ini dipengaruhi juga oleh misalkan untuk dari sisi belanja kompensasi BBM dan juga listrik yang relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan tahun lalu. Sejalan dengan penurunan dari harga komoditas energi terutama adalah minyak mentah yang dimana sejauh ini turun sekitar kurang lebih sekitar hampir untuk brand sendiri hampir 15 persen year-to-date ya. Sehingga itulah yang menyebabkan mengapa dari sisi realisasi pembayaran kompensasi BBM dan juga listrik relatif, masih relatif rendah. Namun di sisi lainnya untuk dari sisi Kementerian Lembaga saya melihatnya ini sudah cukup optimal ya dimana dari sisi realisasi-nya meskipun memang dari sisi realisasi masih bisa dikejar lagi. Tapi setidaknya relatif sudah sedikit meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, 2022. Namun kita tahu sendiri bahwa dari sisi belanja ini memang sangat krusial ya. Karena kalau kita melihat dari sampai dengan bulan September yang lalu, sampai dengan portal ketiga, belanja pemerintah masih terkontraksi. Jadi yang sebenarnya ini menjadi salah satu hal yang bisa mendorong ya, bisa menjadi pengungkit konsumsi rumah tangga dan juga investasi di tengah melesunya kinerja dari sisi ekspor akibat perlambatan ekonomi global dan juga normalisasi dari harga komoditas. Sehingga memang diharapkan kedepannya belanja negara ini khususnya baik KL ataupun non-KL ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Ini kan salah satunya tadi Mas Yosua juga meiakan gitu pernyataan Sri Mulyani bahwa efeknya adalah karena harga minyaknya yang turun jadi belanja non-KLnya juga ikut turun dan jauh dari targetnya. Efeknya apa sih Mas kalau tahun ini misalnya belanja-belanja ini tidak memenuhi target di tahun depan ada efeknya nggak sih? Ya tentu kalau kita melihat dari sisi penerbitan dan juga penerimaan perpajakan ya dari sisi penerimaan negara yang relatif pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja. Artinya memang ada potensi di mana defisit APBN tahun ini akan lebih rendah dibandingkan dari target ataupun dari Perpres 75-2003. Sehingga aplikasinya adalah akan ada tambahan sal ya untuk silpa untuk tahun depan ya sehingga dan tapi sekali lagi kalau pola belanjanya sendiri ini cenderung terbatas ya ataupun tadi terkonsentrasi selalu di akhir tahun. Sedangkan pemerintahan incumbent saat ini nanti akan berakhir di Oktober tentu pemerintah harus mempercepat mengakselerasi ya sisi belanjanya karena kita tahu bahwa tahun depan tantangannya masih cukup berat dari perlambatan ekonomi global masih berlanjut. Amerika Serikat dan Tiongkok masih akan berlanjut perlemahannya sehingga memang belanja pemerintah ini menjadi hal yang krusial sekali komponen krusial untuk bisa mengungkit tadi membatasi ataupun mendorong terjaganya konsumsi rumah tangga dan juga investasi yang masih menjadi driver terbesar dari perekonomian Indonesia ke depannya. Tapi ini kan juga sebenarnya ada target pajak tadi ya Mas Yoso juga sempat menyuhu soal penerimaan dari pajak. Targetnya belum tercapai masih ada sekitar 70 triliunan lah sampai akhir tahun. Kira-kira bisa nggak sih kita mencapai 70 triliun dalam waktu 2 minggu gitu? Ya kalau kita rata-ratakan per bulan ya realisasi pemerintah perpajakan saat ini 1739 dibagi rata-rata ambillah 11 bulan gitu ya. Mestinya dengan sisa sampai dengan Desember ini ini bisa tercapai ya dan apalagi kalau kita melihat dari sisi apa namanya di akhir tahun ini kan biasanya spending belanja masyarakat cenderung meningkat ya. Karena untuk spending belanja Natal tahun baru sehingga akan ada tambahan PPH di sana. Lalu juga ada pajak kendaraan selainnya juga PPH ini juga akan apa namanya akan ada dampaknya juga ya ataupun akan ada potensi penerimaan yang akan cukup tinggi dari sisi PPH tersebut. Sehingga kami melihatnya itu cukup optimis bahwa itu akan bisa tercapai. Namun sekali lagi normalisasi dari harga komoritas ke depannya ini masih tetap kita harus antisipasi. Karena tentunya kalau belanja itu udah keniscayaan tapi kalau pajak itu adalah harapan ya. Sehingga sebab itu perpajakan ini memang tentu harus kita tingkatkan dari sisi komplainsnya, dari sisi basis pajaknya dan juga dari sisi bagaimana administrasi perpajakannya. Sehingga perpajakan ya tax ratio kita diharapkan akan bisa meningkat terus ke depannya. Karena itu menjadi salah satu concern juga dari rating agencies yang mengindikasikan bahwa kalau komponen perpajakan kita Indonesia masih belum cukup optimal tentunya ini akan bisa membatasi risiko ataupun membatasi potensi dinaikannya rating outlook ataupun rating upgrade dari Indonesia. Oke ini sebenarnya juga di saat yang sama ada angka 1.060 triliun dari pemerintah di APBN ini untuk Bansos dan juga Perlinsos. Kalau Mas Yosua melihatnya ini sudah efektif belum sih Mas selama pengucuran anggaran ini? Ya sebenarnya boleh kita lihat disitu dari 1.060 triliun tersebut sebenarnya anggaran untuk Perlinsos itu sekitar 476 triliun. Jadi yang 1.060 triliun itu adalah manfaat langsung dari belanja pemerintah pusat. Ya ini melalui tadi ada selain Perlinsos lalu juga ada pendidikan dan juga manfaat langsung dari belanja infrastruktur. Jadi tapi kalau kita melihat dari 476 triliun tadi untuk anggaran Perlinsos sebenarnya masih bisa kita tingkatkan lagi optimalisasinya ya. Karena kalau kita melihat dari harga komoditas pangan ini masih relatif cukup, trennya masih meningkat ya. Karena dampak dari Elino itu kita masih melihat bahwa akan ada dampaknya sampai dengan pertengahan tahun depan ya. Khususnya untuk harga pangan, inflasi pangan. Sehingga betul pemerintah tetap harus meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas dari sisi realisasi penyaluran Perlinsos tadi. Dan dari sisi apa namanya kalau kita melihat juga dari sisi untuk anggaran lainnya yang berkaitan dengan karena kita tahu bahwa tadi ya daya beli masyarakat ini yang menjadi faktor penting dari sisi komponen dari perekonomian kita ke depannya. Jadi oleh sebab itu kalau kita melihat dari sisi namun memang kalau kita melihat data high frequency data yang sudah dirilis oleh Bank Indonesia misalkan dari sisi survei penjualan eceran, survei konsumen, ini menunjukkan tren yang cukup baik ya. Despite tadi bahwa masih ada tren kenaikan harga sehingga tentunya ini membantu juga masyarakat. Namun survei dari data primernya menunjukkan tren dari kepercayaan konsumen dan juga dari sisi penjualan eceran ini masih tetap terjaga. Sehingga bisa kita katakan bahwa belanja Perlinsos tersebut ini bisa membatasi penurunan daya beli khususnya masyarakat kebangsaan rendah ataupun membatasi risiko menurun kelasnya, turun kelasnya dari masyarakat rentan miskin ini menjadi masyarakat miskin. Oke, tapi Anda melihatnya bagaimana Mas Joshua sepanjang 2023 ini apakah pemerintah sudah efektif mengelola APBN-nya? Ya, ini memang pola dari tahun ke tahun ya bahwa konsentrasi belanja itu selalu di akhir tahun. Padahal misalkan penyerahan DIPAS sudah dipercepat di tahun sebelumnya, tahun satu bulan sebelum awal tahun. Namun pada kenyataannya tadi belanja masih terkonsentrasi di akhir tahun saja gitu ya. Sementara itu sehingga kalau kita melihat dari sisi pengelolaan fiskalnya sendiri ya tentunya dengan defisit yang masih relatif kecil ini di satu sisi tadi dari sisi manajemen fiskal ini cukup baik dari sisi primary balance pun juga membaik terus. Rasio utang pun juga tentunya implikasinya akan turun. Namun tadi dengan terbatasnya belanja pemerintah pusat dan daerah, kalau kita lihat juga dari sisi APBD ini masih banyak juga yang masih belum terserap dengan optimal. Karena kita tahu juga mungkin banyak PLT ya di pemerintahan daerah sehingga relasiasi belanjanya pun juga masih terbatas. Sehingga tadi bahwa kalau belanja pemerintah pusat daerah ini terbatas atau turun optimal dikhawatirkan tadi. Dampak stimulasi dari belanja pemerintah yang bisa mempengaruhi konsumsi dan juga investasi ya ini akan lebih terbatas. Sehingga tadi ini menjadi risiko kalau belanja pemerintah tidak terlalu tinggi. Ini akan bisa berdampak juga ya kepada pertumbuhan ekonomi ke depannya. Meskipun memang kalau kita melihat rasio langsung, dampak langsung dari belanjanya itu memang relatif di bawah 10%. Namun amplifikasi dari belanja ini kepada transmisi dari belanja pemerintah ini terhadap konsumsi masyarakat dan juga investasi ini tentunya bisa multifikasinya cukup tinggi ya. Sehingga itu saya melihat bahwa secara umum pengelolaan fiskal baik namun belanjanya ini yang harus kita dorong. Sehingga dapat bisa memastikan pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih bertahan di tengah ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat di tahun depan. Oke terima kasih Mas Joshua pagi ini sudah berbincang kita bahas ini jadi harus digarisbawahi juga soal belanja yang kayaknya jadi penyakit gitu ya tiap tahun karena anggarannya baru dipolin di akhir tahun. Mas Joshua terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis sampai ketemu lagi sehat selalu Mas Joshua.